Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Prima Akut Tetap bersama saya Muhammad Azhari Sirega Tidak lupa saya selalu ucapkan ribuan terima kasih kepada sobat Prima Akut semua Yang telah men-support channel ini hingga akhirnya saya kembali dapat menerbitkan konten-konten terbaru di channel Prima Akut Oke, setelah pada konten sebelumnya kita merakit start langsung ya Nah, kali ini kita akan merakit kontrol dengan metode start delta Seperti pada konten sebelumnya, saya kembali menghimbau bahwa pada konten kali ini Saya tidak akan mendetailkan yang lagi namanya fungsi-fungsi ataupun Normally open, normally close daripada peralatan yang akan kita gunakan Seperti kontaktor, overload, ataupun timer Karena ini sudah saya jelaskan pada konten sebelumnya Yaitu tentang spesifikasi daripada timer, kontaktor, dan juga overload relay, serta push button Oke, kalau masih bingung langsung saja lihat link yang ada di atas untuk bisa lebih memahami tentang spesifikasi dan bagaimana cara menggunakan alat-alat pada kontrol starting sebuah motor Nah, pada konten kali ini juga saya tidak akan merakit yang namanya kontrol start delta ini mulai dari 0 Saya tidak akan merakit dari 0, karena kalau kita rakit dari 0 sangat panjang sekali Oke, kita mulai dari yang namanya start langsung secara utuh Karena pada berdasarnya yang namanya start delta ini merupakan tambahan unit dari start langsung Paham ya? Oke, kalau tidak paham perhatikan pada gambar Nah, lihat ini gambar start langsung atau start doll Dan ini adalah start delta Oke, terlihat? Nah, di sini bedanya hanyalah terdapat timer dan juga tambahan dua kontaktor Selebihnya sama atau basicnya itu sama adalah start langsung Oke, kalau masih bingung bagaimana cara merakit yang namanya start langsung atau doll direct online starting Bisa langsung klik link di atas untuk bisa memahami bagaimana cara merakit start doll Kemudian kita lanjutkan dengan merakit yang namanya start delta Oke, seperti yang telah saya katakan sebelumnya Saya tidak akan merakit rangkaian kontrol start delta ini mulai dari 0 Saya akan mulai dari start doll yang sudah dirangkai secara langsung Oke, tambahannya kita menggunakan dua unit kontaktor Yaitu kontaktor delta, kontaktor start dan juga satu unit timer Oke, prinsip kerjanya sederhana kita tekan tombol start Maka kontaktor 1 dan 3 akan bekerja Ini artinya kondisinya start Kemudian timer akan bekerja dengan waktu yang kita tentukan Lalu setelah dia bekerja si timer Maka terjadi manuver Yang bekerja adalah 1 dan 2 dalam kondisi delta Itu sampai tombol stop nanti akhirnya akan ditekan Oke, terlebih dahulu saya akan buka dulu timer ini Agar kita bisa melakukan koneksi di terminal kaki si timer Oke, hal yang pertama kita lakukan adalah memberikan power ke timer Oke, input power timer ini ada di kaki 7 dan 2 Oke, kali ini saya akan menggunakan kaki 7 untuk memasukkan fasanya Cluenya seperti ini, apabila tombol start ditekan Maka timer akan bekerja Tombol stop ditekan Maka timer akan berhenti bekerja Oke, berarti dari clue itu kita bisa mengambilnya yang pertama dari output si tombol start Namun sudah ada dua Atau input tombol start Output tombol start bisa sama A1 ataupun NO Di sini dicari saja mana yang masih Dia satu inputan atau satu kabel yang masuk Namun karena ini sangat jauh Oke, tidak apa-apa Karena ini merupakan contoh Saya akan masukkannya dari NO kontaktor menuju ke kaki Nomor 7 Oke, power timer sudah saya pasang melalui NO kontaktor Satu Kemudian Timer ini NO dan NC nya nanti akan kita gunakan Oke, NO NC pada timer ini adalah 8586 Ada juga 1314 Oke, kali ini saya akan menggunakan Kaki common yang nomor 8 Entah kenapa saya prepare sekali sih dengan Kaki nomor 8 ini Maka saya akan Menjamper Kaki 7 dan kaki 8 Oke, lalu timer ini juga membutuhkan Netral Netral bisa diambil dari A2 ataupun dari sumber netral ini Secara langsung Oke, kali ini saya akan memasangkan yang Langsung dari sumber netral Oke, netral timer sudah terpasang Oke, kali ini kita akan menggunakan NC dan NU nya untuk melakukan Persilangan terhadap Kontaktor 2 dan 3 atau kontaktor delta Dan kontaktor bintang Oke, diawali dengan 85 yaitu NC dari si timer NC timer ini clue nya Apabila dia pertama kali ditekan tombol start Oke, akan jalannya si timer ini Tapi masih kondisi Sebelum energize dengan waktu tunda yang kita tentukan Maka harus bekerja adalah Kontaktor 1 dan kontaktor 3 Oke, artinya kita bisa mengeluarkan Si NC tadi 85 ini ke A1 si kontaktor Namun untuk memastikan Lebih tidak adanya power Kita akan melakukan sedikit manuver Ke NC kontaktor 2 Lalu keluaran NC kontaktor 2 ini Akan masuk ke A1 si kontaktor 3 Atau kontaktor bintang Oke, persilangan pertama pada timer itu Dari kaki NC timer ini Sudah selesai kita rakit Dari 85 menuju ke NC kontaktor 2 Keluarnya menuju ke A1 kontaktor 3 Oke, lalu kita akan memasang persilangan berikutnya Yaitu dari NO timer 86 menuju ke NC kontaktor 3 Lalu keluarnya masuk ke A1 kontaktor 2 Atau kontaktor delta Oke, persilangan sudah selesai Kita rakit seluruhnya Jadi, kenapa harus disilang seperti ini? Kenapa tidak langsung saja dari NO atau NC Si kontaktor ini menuju ke A1 Pada masing-masing kontaktor Oke, secara prinsip kerja itu bisa dilakukan Oke, kenapa kita lakukan manuver persilangan? Agar lebih memastikan tidak ada power yang masuk Pada saat masing-masing kontaktor ini bekerja Contoh, pada saat kontaktor 3 atau kontaktor Y bekerja Maka NC ini akan open Maka terputuslah hubungan power ke A1 Oke, jadi disini sudah masih open Disini masih open Maka memastikan tidak adanya arus yang masuk ke A1 Begitu kesebaliknya Pada saat C2 ini bekerja NC ini akan open Maka tidak akan ada mengalir arus ke A1 Jadi memang untuk lebih memastikan Kalau tidak ada power yang masuk di coil kontaktor lainnya Selain kontaktor yang sedang bekerja Oke, ini sisanya tinggal kita tambahkan netral saja Bisa kita jumper dari kaki nomor 2 si timer Oke, rangkaian kontrol start delta Setelah selesai kita kerjakan Oke, sebelum kita lakukan uji coba Kita review terlebih dahulu rangkaiannya Oke, dari sumber power masuk ke circuit breaker Circuit breaker outputnya masuk ke 96 Atau incoming NC dari overload Oke, kemudian keluarannya 95 masuk ke tombol start Eh, tombol stop Kemudian tombol stop outputnya masuk ke tombol start Tombol start masuk ke K1 Itu main line Kemudian masuk Kita membuat sistem lock Yaitu keluaran dari tombol stop Masuk ke NO kontaktor 1 Lalu keluarannya NO masuk ke A1 Atau ke coil kontaktor 1 Oke, kemudian Dari NO kontaktor 1 Masuk ke power timer Kemudian kaki 7 7 di jumper ke 8 Oke, kemudian 8, 5 NC nya 85 masuk ke NC kontaktor 2 NC kontaktor 2 masuk ke A1 kontaktor 3 Oke, kemudian NO nya 86 Dari kaki 86 masuk ke NC kontaktor 3 Lalu keluarnya masuk ke A1 kontaktor 2 Sistem persilangan Oke, kemudian lampu Dari NO kontaktor masuk ke power lampu on Oke, kemudian lampu stop dari 95 Kita masukkan ke 95 overload Masuk ke NC kontaktor 1 Keluarnya masuk ke lampu stop Oke, kemudian 9896 di jumper Sebagai sumber power lalu 97 Lalu 97 NO nya akan masuk ke power lampu trip Selanjutnya netral kita jumper satu sama lain Oke Oke, kemudian timer akan saya set di 2 detik saja Supaya tidak terlalu lama Lalu kita pasang langsung pada soketnya Oke, dan rangkaian ini siap untuk kita uji coba Oke, sumber power sudah saya hubungkan Maka akan saya alirkan sumber power Kondisi awal ini tidak akan ada yang bekerja Baik kontaktor ataupun timer Yang hidup hanya lampu merah Artinya kondisi dalam tidak bekerja Kondisi normal Oke Jalan, kemudian saya akan menekan tombol start Maka yang bekerja adalah kontaktor 1 dan kontaktor 3 Oke, kemudian timer bekerja setelah 2 detik Maka kontaktor ini akan, kontaktor 3 akan berarti bekerja Yang bekerja kontaktor 1 dan kontaktor 2 Oke, saya coba Nah, itu dia Oke, agak lebih lambat sedikit lagi ya Kita tambahin 5, 5 detik Kita stop lagi Oke, kita mulai Bekerja Oke, ini masuk, ini keluar Ini masih masuk Ini kondisinya sudah Dalam kondisi delta Oke, kemudian kita akan melakukan uji trip Nah, selalu kita akan melakukan uji trip Ini semua rangkaian akan terputus Yang hidup hanya lampu kuning saja Oke, sudah berhasil dikerjakan Kita tekan tombol reset Maka akan kembali pada kondisi Tidak beroperasi secara normal Lampu merah saja yang hanya hidup Oke Kita coba sekali lagi Oke, baiklah sobat terima kasih semua Kita telah selesai dalam Menguji yang namanya Merakit dan menguji Kontrol star delta Oke, apabila ada kesalahan ataupun koreksi Dapat langsung saja komentar pada kolom komentar Dan juga saya menghebaw untuk mendownload buku-buku elektroni Prima Akut Dokumen Linknya ada pada deskripsi Kemudian saya juga mengajak sobat-sobat Prima Akut Semua Untuk bergabung di Prima Akut Set Center Yaitu grup WA Di mana tempat kita saling berbagi ilmu pengatauan Selain pengalaman Tapi bukan tempat untuk saling sombong Oke, air kata Selamat berbisa pada konten ini Dan sampai bertemu kembali di konten-konten berikutnya Tetap di channel Prima Akut Bersama saya Muhammad Azhari Sirengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton